Penjabat Bupati Lombok Timur menghadiri event Gawai Adat Inandwe pertama di Desa Loyok, Kecamatan Sikur. Pemda berhajat untuk mengajukan event untuk masuk dalam kalender event Nusantara sebagai langkah pelestarian event budaya tersebut. Penjabat Bupati Lombok Timur menghadiri event Gawai Adat Inandwe yang pertama kali dilaksanakan di Desa Loyok, Kecamatan Sikur. Event Gawai Adat ini menampilkan ragam budaya dan kesenian yang dimiliki oleh Desa Loyok, Kecamatan Sikur. Sebelum memasuki lokasi acara, penjabat Bupati dan rombongan disambut tokoh adat dan diiringi dengan kesenian gendang beli, serta menyerahkan ikon kerajinan Desa Loyok sebagai simbol dimulainya kegiatan. Sebelum dimulainya event Gawai Adat Inandwe yang dipusatkan di lapangan Desa Loyok, penjabat Bupati dan rombongan mengikuti ziarah makam Selaparang II yang menjadi agenda utama dalam event tersebut. Ketua Panitia Gawai Adat Inandwe Desa Loyok, lalu Arya Karma menyampaikan, event Gawai Adat Inandwe ini dikatakan berjalan sukses atas dukungan semua pihak. Kegiatan ini juga pertama kali dilaksanakan dengan berziarah ke makam Selaparang II sebagai bentuk meminta izin untuk lancarnya kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga Panitia menampilkan beragam kerajinan yang dimiliki oleh Desa Loyok, seperti kerajinan yang dibuat dari anyaman bambu sebagai ikon Desa Loyok. Si rakyat Gawai Adat Inandwe yang pertama kalinya ini Alhamdulillah lancar dan sukses dan terima kasih untuk semua support dan semua stakeholder yang sudah bisa ikut andil di acara Gawai Adat Inandwe 2024 dan harapan kami mudah-mudahan untuk yang ke depan lebih meriah dari ini. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwini Taufik mengapresiasi event Gawai Adat Inandwe yang dilaksanakan di Desa Loyok, Kecamatan Sikur. Tekompakan Panitia dan semua pihak dikatakan cukup baik, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan bisa berjalan lancar. Penjabat Bupati juga meminta OPD terkait agar meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga event budaya yang ada di semua desa bisa dilaksanakan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Adanya event yang pertama ini diharapkan agar tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Loyok dan nantinya pemerintah daerah akan mendorong event ini ke tingkat nasional agar bisa masuk dalam kalender event Nusantara. Bukan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Itulah segala rangkaian acara Adat Gawai Inandwe. Segena Panitia, semua pihak yang telah berkontribusi dari Karang Tarunanya, Pemuda Desanya, Pemerintah Desanya, Tokoh Adatnya, di bawah bimbingan-bimbingan dari Kanditikbud. Tadi saya katakan Kanditikbud itu bukan ngurus pendidikan saja, termasuk ngurus kebudayaannya. Kalau saja 21 Kanditikbud, di semua Lombok Timur ini dapat bersama-sama dengan pemerintah desa, bersama masyarakat, menghidupkan kembali adat istiadat, budaya, yang satu saat pasti bisa bernilai ekonomi kreatif. Saya pikir sebuah upaya yang berhasil. Mesan saya satu, ini yang pertama, harus dilanjutkan, harus ada kedua, ketiga. Kami nanti mendorong dari Pemda, sama Binas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah, melaporkannya ke KEN, Kalender Defense National. Mudah-mudahan ya kita berhenti. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.